bukanya ya teman-teman sampai kembali ke titik nol dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan merakit jupiter z pour up 123cc ya teman-teman untuk klepnya ini ya untuk klep 2428 dan ini untuk pistonnya diameter 54 mm teman-teman ini langsung saja kita pasang dan untuk ring sehernya ini kita pasang secara menyilang ya teman-teman oke sini juga menyilang nah jangan lupa kita beri puluh mas untuk di bagian pen pistonnya seperti ini teman-teman untuk pemasangan teman-teman sesuai suka-suka teman-teman ya maksudnya mau dipasang langsung di blok di sini atau langsung dipasang di setang seher dulu itu semua kembali ke teman-teman masing-masing ya enaknya yang dimana kalau saya sih enaknya enggak gini ini bloknya masih baru ini jangan lupa dikasih belumas juga untuk di bagian blok dan juga pistonnya ya supaya meminimalisir gesekan pertama waktu awal dibunyikan nanti teman-teman ya oke lanjut pasang dulu ini oke lanjut pasang jangan lupa di bagian sini kita beri polumas untuk pin dowelnya ini pin dowel ini jangan lupa di pasang juga supaya bloknya tidak geser ya teman-teman bagian sini ini sudah ada pin dowelnya ya dan juga jika ada karet ini kita pasang supaya lebih rapat lagi ya untuk di bagian ini olinya supaya tidak membanjir karena nih emang sudah disediakan untuk orangnya kalau tidak dipasang ya sayang ya kita pasang saja untuk orangnya lupa untuk pemasangan pin kita tutup ya untuk lubangnya selamat menikmati selamat menikmati milt pin dowel ini juga ada ya ini pin dowel atas bawah ada tinggal paham katanya pin dowelnya kok nggak dipasang bang tim dowelnya ada ya teman-teman jadi teman-teman jika mau memasang blok mesin bagian depan ini usahakan pin dowel ini jangan sampai ketinggalan ataupun upaya jika misalnya hilang ya usahakan dicari ya teman-teman jangan sampai hilang teman-teman karena pin dowel ini penting untuk mensenter di bagian piston dan juga bagian head teman-teman ya kita berikan lem pada perpak supaya tidak bocor ya menghindari kebocoran oli teman-teman ya teman-teman ya kita terhatiin saja tidak perlu kencang banget nggak tidak apa-apa yang penting ekstras ya teman-teman kita pasang untuk bagian rantai timming ya kan ini top pantung ya teman-teman tetapnya kembali ke top standarnya teman-teman ini bagian ini mengarah ke depan ke panas ini dan ini lurus ke bawah ya tetapnya ini tidak perlu menguruskan ya benar-benar lurus teman-teman juga seperti ini lihat enggak nah ini ini tidak lurus ya ini kita luruskan sampai dia benar-benar lurus teman-teman terus kita pasang usahkan untuk penkencangan ini usahkan kencang ya teman-teman nah jangan sampai ini untuk ininya kalau kendor nanti bisa patah untuk sepi sini yang lurus untuk tetapnya kita ajarkan saja lurus nah seperti ini untuk di dial 0 derajat ya teman-teman nah disini masih itu sama lurus tuh karanya ke depan ya jadi untuk pemapasan okernas ini kita tanpa harus mendial sebenarnya karena langsung PNP tapi nanti sekarang kita dial biar supaya kita ini ya kita tahu angka dialnya seberapa meskipun saya sudah tahu juga di alat pesenakan saya oke ini lanjut akdeal dulu ini ya kita bukanya ya teman-teman sampai kembali ke titik 0 dulu nah ini sekarang teman-teman ya sekarang lanjut ini untuk in bukanya list dan juga overlapnya sudah ketemu teman-temannya lanjut kita di bagian eggnya teman-teman ya oke oke